Perlu diketahui bahwasannya di industri kelapa sawit, saya di industri kelapa sawit, itu masih sangat jauh ketinggalan dalam hal analisa data. Sebagai contoh saja, misalnya kita memprediksi produksi tahun depan atau lima tahun ke depan, itu itu hanya berdasarkan data atau berdasarkan teori pada zaman bendahan gaji. Hanya mengalihkan umurnya dengan potensinya saja. Sementara sebenarnya produksi itu adalah hasil atau integrasi dari input, meliputi pupuknya, kemudian meliputi cara perawatannya, meliputi cuaca, dan sebagainya. Datanya tersedia semuanya. Ini alangkah bagusnya kalau data-data itu semua bisa dianalisa, kemudian dihubungkan dengan proyeksi produksi. Tentunya akan jauh lebih presisi dalam hal ini, tidak seperti yang sekarang ini.